oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Broja Cailor di konten video kali ini saya kembali podcast kali ini kedatangan 2 tamu oke ini ada mbak Eka Fitrian dan disini juga ada mbak Jenny Gisya kali ini kita santai ya podcast kali ini beda dari biasanya dan menurut saya podcast kali ini adalah podcast pertama di Indonesia yang tempatnya emang bener-bener tidak umum ini podcast di kali seperti itu tapi tidak masalah ya kita mencari sesuatu yang berbeda oke siap oke sebelumnya kita perkenalkan dulu ya perkenalan dulu sorry kita perkenalan oke ini disebelah kanan saya ada mbak Eka ini nama lengkapnya siapa Eka Fitrian Eka Fitrian bisa dipanggil Sukam oke disebelah kiri saya ada siapa ini ini keluarga oke sorry 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 micnya bisa digantian sorry oke dipegang aja nah siapa Jenny Klaura Gisya Jenny Klaura Agisya bisa dipanggil Jenny oke Jenny kita santai aja ya kita santai aja kita bertiga santai aja kita tanya-tanya sekilas ya sesuatu yang mungkin tidak penting seperti itu ya sesuatu yang tidak penting tapi ditanyakan ya kan dibangkan Elapo biasa lah biasa lah seperti itu ya oke kali ini kenyatanya yang sebelah kanan kepada mbak Eka dulu mbak Sukam ya kan ini gaya rambutnya kok sangat wow gitu loh sangat amazing lah ini kalau boleh tahu saya ini gaya rambut apa ini aku gak tahu kok mas apa aku sendiri gak tahu ini gaya rambut apa tidak tahu gaya rambut model apa ini dari kecelakaan jadi kayak gini kok bisa salah motong oh salah motong kecelakaan salah motong oh my god ternyata tidak sengaja potong seperti ini ya tapi jujur jujur sih keren sangat keren dari segi ketoboy nan nyamba sukam itu kelihatan sekali tapi nyaman seperti itu nyaman sekali oke siap kalau boleh tahu habis berapa sih dicat rambutnya seperti ini gratisan ya mas oh gratisan oh kalau boleh tahu masih sekolah masih sekolah di SMK3 oh SMK3 SMKK itu ya katanya jurusan apa kecantikan kecantikan oke siap 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 kecantikan kok ganteng aduh 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 mau ambil kegantengan gak ada gak ada oke gak ada siap ini lanjut lagi kita aku tanya ke mbak sukam sorry ya agak pribadi ini mbak Eka nih udah punya seseorang belum belum mas oh belum oke siap kaget ya kaget gak usah kaget santai aja bilang aja bilang aja jujur gak apa-apa terus belum ada belum ada belum belum pengen dulu kayaknya kemaren itu mbak sukam itu ada kabar-kabar kok ditinggalkan itu gimana itu ceritanya memperbaiki diri masing-masing dulu memperbaiki dulu masing-masing dengan saling meninggalkan seperti itu atau kita break dulu atau gimana aku ditinggal oh kamu ditinggal oke kamu ditinggal itu dia mencari yang terbaik atau gimana kurang paham kurang paham ya terserah gak usah untuk selanjutnya misal ada seseorang yang ingin mencintaimu lagi apakah kamu langsung terima untuk move on atau kamu ingin fokus sesuatu dulu gak dulu di umur 17 ini gak dulu gak dulu masih mencari sesuatu masih pengen apa ya cari pengalaman yang lebih banyak lagi siap-siap tapi kalau menurut mbak sukam ini apakah seseorang terutama cowok itu dibutuhkan untuk semangat mungkin untuk beberapa orang dibutuhkan untuk semangat untuk menyemangati diri sendiri kalau untuk yang ada di hati tapi aku sih gak penting dulu belum penting oke siap-siap yang penting itu temannya banyak siap boleh oke selanjutnya mbak Eka Fitrian mbak Eka Fitrian ini tipe cewek seperti apa maksudnya suka berteman atau suka milih-milih teman atau gimana mbak Eka free ya berteman pasti milih seneng berteman tapi tetap milih soalnya gak semua teman baik untuk kita oke siap-siap ganti anaknya sama mbak Jenny Kisha ya oke selamat sore mbak Jenny Kisha oke mic-nya biar suaranya agak keras nah gitu sorry oke mbak Jenny Kisha saya tanya nih mbak Jenny Kisha orang mana ini Winong orang Winong oke siap sekolahnya dimana SMKK SMK oh sama iya sama sama oke siap kalau tadi jurusan apa kegantikan kegantikan kalau mbak Jenny perhotelan perhotelan wow hotel hotel emang kalau jurusan perhotelan itu gimana ya apakah dirimu itu tahu hotel bintang 1 sampai bintang 5 atau gimana iya kok iya gimana maksudnya kayak jurusannya ngapain itu iya jurusannya ngapain aja banyak apa aja kayak bersihin kamar itu namanya apa housekeeping oke siap kalau boleh tahu mbak Jenny ini umurnya berapa sih 17 jalan 18 oh 17 mau 18 oke siap kalau boleh tahu IG-nya apa Jenny Klaura oh Jenny Klaura oke ini saya podcast seperti ini mbak Jenny gak apa-apa maksudnya ya santai ya santai beneran santai ya oke siap ya boleh lah kalau boleh tahu ini sih sesuatu kenyamanan yang ada di dalam diri anda itu apa definisi nyaman itu apa sih menurut mbak Jenny itu apa 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 sepele si sepele apa jawabnya pakai bahasa jawa tidak apa tidak apa nyaman apa menurutnya mbak Jenny apa ini aku di suatu tempat kan kayak dihargai gitu itu kalau nyaman oke di suatu tempat dan kamu dihargai itu terasa nyaman suka ambil temen kayak agak nyambung ceritanya suatu frekuensi nyaman nyaman banget ya oke kalau seseorang sambungan satu frekuensi nyaman banget nyaman oke siap apalagi itu ya oke siap santai 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 mbak Jenny dan mbak Eka ini udah berteman lama baru baru kenalnya kan lewat temen-temen ini oh kenalnya lewat temen-temen ini yang kemarin kemarin pas bikin film itu lho oke siap 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 menurut mbak Jenny itu gimana sih kontennya Proja Tyler itu bagus bagus sebenernan bagusnya itu dalam segi apa segi apa ya apa jangan gerogi santai santai lucu gitu loh bisa membuat kamu bahagia iya oke siap santai santai iya oke lah gak apa-apa gak apa-apa oke siap tadi kesini gak dimarahin enggak lah gak dimarahin ya aman 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 oke siap kalau boleh tahu mbak Jenny mantannya berapa sih berapa ya berapa banyak kalau gak dihitung enggak enggak empat cuma kalau gak tiga kalau gak tiga empat lah maybe ya oke kalau Eka Eka berapa itu sorry mikirnya kasih apa 7 mas 7 mantannya Eka ini oke seperti ini kamu pernah suka sama cewek gak ini pertanyaan yang sering ditanyain ke aku pertanyaan yang sering ditanyain kepada Eka karena orang juga gimana gitu karena tampilannya Eka dan perilakunya Eka itu bukannya ini menyindir ya cuma komentar doang kayak seperti cowok tomboy ini cuma sekedar pertanyaan apakah pernah suka sama cewek enggak aku mencintai laki-laki mencintai laki-laki lurus oke enggak mau belok oke siap siap ini agak tanya ke masalah pribadi enggak dalam kategori dirimu sendiri iya enggak apa kenapa aku bisa putus itu gimana ya mungkin udah yang dianya udah bosen bosen berapa tahun udah bosen 3 bulan 3 bulan udah bosen waduh itu dia mungkin ketemu yang lebih cantik mas ketemu yang lebih cantik berarti mungkin pas ketemu sorry pas ketemu Eka itu mencoba 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 untuk dicintai berpikirnya harus yang lurus juga oke siap tapi kemarin sudah merasakan kenyamanan lumayan mas lumayan orangnya Eka itu apa kayak nyaman merasakan kenyamanan itu yang seperti apa sih ya kayak jenny tadi dihargai aku tuh suka sama goodboy goodboy enggak fuckboy enggak kalau fuckboy enggak oke oke siap itu yang lihat itu kayaknya fuckboy itu oke fuckboy tapi badan yang sangat big seperti itu kayaknya dia juga pernah melakukan eh bro aman aman oke udah lah biarin yang disitu lanjut lagi lanjut lagi kalau misal diajak balikan gimana gak mungkin mas enggak kenapa ya enggak tau juga karena udah dia udah menyakiti udah kamu kasih percaya tapi enggak 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 kayak gitu gimana ya nek ya wes wes lah ngonconan wae mungkin suatu saat nek ancen emang ya bakale bareng meneh juga popo intinya mau kan intinya mau kan ya kan enggak menutup kemungkinan enggak menutup kemungkinan oke siang ya yang sabar sabar terus jalan itu berbelok-belok tapi kalau tujuannya satu tetap ketemu oke oke siap oke kembali lagi ke mbak jenny oh ini basah gak apa-apa ini beneran gak apa-apa iya oke kok suaranya lembut banget sih enggak kalau bikin baper saya gimana tuh hah gimana coba gimana ayo kan ya ada mbak jenny sorry sudah mencintai seseorang iya sudah mencintai seseorang iya nyaman gak menurut kamu iya kan cinta kan dari siapapun teman keluarga iya nyaman kan ya nyaman semua ya oke coba A A I I U U E O E O O O O oke siap ini model baju apa nih kayaknya kok UU banget sih iya dong kucing ini kan kucing oh kucing apa itu modelnya apa model apa gitu loh cuma kaos oh kaos biasa oke siap jawabnya agak simpel-simpel ya ini mbak jenny ya aduh setelah jenny dulu ditinggalkan seseorang itu gimana merasa kecewa atau merasa lebih bebas atau gimana kecewa terus bebas alhamdulillah kita bisa lepas alhamdulillah bisa lepas gitu agak tertekan atau gimana gitu ya santai 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 ini mbak jenny gisa ini yang syuting film bukan jodohku ya yang insya Allah nanti ke depan ada part 2 season 2 bukan jodohku part 2 ya kan tunggu terus filmnya oke kali ini kita santai jadi gak terus main film gak kita seling-seling biar gak bosen dan tidak monoton seperti itu oke ini mbak eka sama juga mbak jenny ini tuh talent projek taylor juga yang ikut syuting ya gimana sih perasaannya mbak eka fitrian itu ikut syuting capek tapi seru capek tapi seru jujur ya tapi biasanya dicawisi panganan aki kok gak mau makan itu gimana mbak eka kalau udah terlalu semangat itu udah gak kolu mas enggak kok gudu oh gitu enggak kok oke siapada makanan banyak ini saya takutnya tuh ya enggak enggak apakah enggak doyan atau gimana sorry sorry ya doyan sebenernya tapi udah terlalu bersemangat kak mau makan aja itu udah terlalu asik terlalu asik projek tim projek taylor itu gimana sih orangnya menyenangkan aneh-aneh menyenangkan enak diajak berteman ada yang bikin baper enggak sejauh ini belum oh enggak siap oke kalau udah temenan yaudah menurut mbak jenny ini gimana sih jangan ketawa sorry gimana ada yang baper siapa siapa oke siapa di tim projek taylor ada yang bikin baper eka siapa siapa hanif oh hanif oh dia yang bikin kamu baper ya oke hanif yang bikin baper dia pasti ibu anan sama kamu ya oke aduh dia tuh umurnya 14 tahun 14 tahun ya mas 14 tahun dia umurnya udah suka sama kamu ya acara nyimpang aduh kasian tapi dia fannya ica lovers katanya ica lovers ica ica siapa itu ica penyanyi dangdut gitu ya iya sedih aku seginiknya gila garapan gila garapan ini apa-apa nanti saya tambungin lagi oke bilangin sorry oke kembali lagi ke mbak jenny kisha gimana mbak jenny apa kabar apa kabar apa kabar baik baik gimana sih kalau emasnya baik gak oh aku alhamdulillah baik baik apalagi deket gini kan alhamdulillah hirobil alamin gitu loh ya oke silahkan komen-komen terserah kamu ha 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 yuk oke lanjut lanjut lagi menurut mbak jenny ini gimana nih kru project alert tim project alert itu seperti apa sih maksudnya itu iya sama kak Eka seru seru terus lucu lucu ada yang bikin baper gak ada ada yang bikin baper tapi gak tanya siapa ya gak usah dilanya gak usah dilanya oke siap gimana dari kalau menurut saya sih tim project taylor itu yang gamblenya itu pasti tapi dari segi pembelajaran dari kita semua itu menurut saya ya tim project taylor itu dulu yang pertama konten itu emang bener-bener seadanya yakin seadanya ya ya hingga sampai sekarang ya maksudnya ada sedikit perubahan lah seperti itu alhamdulillah jadi anak-anak itu saya beri motivasi bagaimana kita tetap berjuang bagaimana kita sakit-sakit bareng berjuang bareng nipu-nipu bareng seneng-seneng bareng seperti itu ibaratnya itu berjuang menemani berjuang lah sampai ke puncaknya seperti itu Eka juga mau kan ketika kamu ditemenin kamu tipe orang sorry sorry kamu itu tipe orang yang langsung mau menemani mau menemani atau langsung del gitu aku mau menemani tapi kalau dapet yang udah di atas ya gak apa-apa sih oke siap tapi kalau kalau mau berjuang bareng berjuang bareng-bareng ya ya yuk oke kalau mbak Jenny gimana iya sama samanya gimana ayo ngomong jangan kalau mau diajak berjuang ya ayo oke gitu gitu ya bener ya bener tergantung dia mau ngergain aku apa enggak oke siap kalau ngergain ya aku juga mau bantu kalau Jenny dihargain itu merasa nyaman ya iya kayak berharga gitu sebagai wanita gitu oke siap jangan lupa senyum dulu senyum dulu oke siap ini kumisnya gak dicukur ya ada kumisnya ini aduh gak gak mau mau dipanjangin oh mau dipanjangin kayak saya iya oke saya disuruh mencukur kalau itu dipanjangin itu gimana maksudnya aduh ini sebelumnya belum pernah podcast seperti ini ya belum kalau dilihat di youtube apakah pernah ada podcast seperti ini belum ada mas belum ada kan belum ada kan saya belum melihat belum kayaknya cuma project taylor oh cuma project taylor yang bikin podcast seperti ini ya oke next juga akan membuat podcast yang aneh dalam arti limited edition podcast nedineh wah itu res ya itu nanti saksikan biar penonton ini bisa menyaksikan iya seperti itu oke ini punya berapa tadi 17 17 sama 17 tahun ini ingin melanjutkan ya ke jejak yang lebih tinggi mungkin kalau keinginan dari hati pengennya iya oke kalau jenny gisha sama kayak kak sama kayak kak kok sama terus sih kok sama terus sih ya menurut kalian berdua ini ya kalau kalian berdua ini udah saling nyaman gak untuk berteman gitu kalau saya mereset mengimbulkan kalian itu berdua tidak jauh berbeda iya kalau saya melihat jenny itu orangnya agak-agak sedikit kayak laki-laki sih cuma dia kan ya berhijab kalau Eka kan saya seperti ini kalau maksudnya saya tidak 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 harus berhijab enggak itu kan urusan kalian masing-masing yang penting tidak menyinggung seseorang tidak membuat sakit atau membuat menyakiti seorang seperti itu ya hampir sama lah kalian pada semuanya ini kamu barbar ini juga agak barbar tapi gak apa-apa yang penting kalian tetap bahagia kalian juga selalu bahagia seperti itu oke oke siap ini kayaknya udah sore jam berapa berapa jam tangan gak gak suka jam tangan suka jam berapa Eka jam 5 kurang 10 jam 5 kurang 10 oke ya oke ya mungkin cukup sekian podcast dari saya Proja Sailor kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan dalam perkataan atau kata-kata yang tidak berkenan saya mohon maaf sebesar-besarnya dan untuk kalian yang belum subscribe channel Proja Taylor silahkan subscribe channel Proja Taylor dan jangan lupa like komen dan share dan hidupkan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Proja Taylor oke selamat sore daaaah